Menteri Koordinator Bidang Kemarikiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berencana pensiun dari jabatannya sebagai Menteri atau Pejabat Negara pada tahun 2024. Setelah menggelarkan tugasnya di Kabinet Indonesia Maju, Luhut Binsar Panjaitan memastikan tak akan kembali duduk di kursi pemerintahan. Luhut mengatakan jabatannya masih sampai 2024, masih ingin membuat yang terbaik bagi Republik Indonesia. Setelah itu, Luhut Binsar Panjaitan ingin fokus mengurusi sekolah. Sekolah yang dimaksud Luhut adalah Yayasan Miliknya, yakni Yayasan Del di Sumatera Utara. Luhut merintis sekolah multijenjang yang berfokus pada pendidikan teknologi informatika sejak 2001. Di samping itu, Luhut juga memiliki Yayasan Luhut Bakti Pertiwi yang tersebar di sekitar 23 provinsi dan Yayasan Binda Prakarsa. Selain mengurus sekolah, Luhut berniat ingin menjadi mentor bagi anak-anak muda. Ia pun berencana bakal berfokus di penelitian yang di tengah digelutinya, yakni penelitian di bidang pertanian. Luhut menjelaskan, saat Lengser jadi jabatannya kelak, ia bakal berusia 77 tahun, menjelang 78 tahun. Adapun, selagi masih menjabat sebagai menteri, ia memastikan akan mengoptimalkan kinerjanya. Terima kasih telah menonton!